Calon Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, kembali gelar pidato politik yang kelima. Salah satu yang dibahas adalah mewujudkan Smart, Creative & Green City. Agus berencana bangun Kedai Jakarta sebagai wadah seni dan kreativitas warga Jakarta. Kedai Jakarta pada dasarnya adalah tempat di mana warga bisa berkumpul dan berkegiatan dengan leluas. Bedanya dengan balai warga yang ada sekarang, Kedai Jakarta ini didesain dengan baik. Mengikuti gaya khas Betawi atau daerah lainnya, kalau perlu kita menyelenggarakan sayembara desain terbaik. Sementara calon Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, ditemani kedua anaknya, kunjungi Kalijodo Park Sabtu pagi. Kawasan yang sebelumnya tempat prostitusi ini, kini sudah berubah jadi tempat bermain papan seluncur dan sepeda BMX. Ini ada air Petra dibalik ini, jadi yang sini itu adalah untuk skateboard sama BMX. Jadi kita bagi dua. Dan nanti kita juga akan nyambung ke air Petra jembatan tiga. Jadi nyambung nanti nih, dari jembatan tiga yang kuitmas itu, nyambung sampai sini, sehingga orang bisa jalan. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno, memilih kunjungi warga Kemanggisan Jakarta Barat. Sandiang sudah ikuti debat terbuka di televisi, menilai memenuhi undangan debat publik efektif untuk sampaikan program-program yang diusungnya. Dan kita berhasil menyampaikan gagasan kita tentang tiga masalah utama yang dihadapi warga Jakarta, lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, biaya hidup yang terjangkau. Dan kita menampilkan bahwa kita yang bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat. Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak akan digelar 15 Februari 2017 mendatang. Sebelumnya akan ada tiga kali debat yang dilakukan ketiga paslon pemimpin DKI Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.